2 orang warga yaitu pedagang nasi goreng dan seorang pelajar mengalami luka sabatan senjata tajam diserang oleh gerombolan bermotor tepat depan terminal lembur situ jalan pelabuhan 2, kelurahan lembur situ, kecamatan lembur situ, kota Sukabumi pada selasa malam pukul 21 waktu Indonesia Barat menurut keterangan warga, Usef Saepudin melihat kejadian berandal bermotor berjumlah 7 orang mengendarai 3 sepeda motor berboncengan 3 orang diantaranya membawa senjata tajam jenis celurit dan samurai menyerang miftah berusia 30 tahun, pedagang nasi goreng mengalami luka sabatan di pergelangan kaki dan seorang pelajar RG berusia 16 tahun, luka sabatan di pundak belakang setelah membacok kedua korban, para pelaku lakukan pengrusakan memecahkan kaca gerobak pedagang gorengan usai melakukan aksinya, mereka melarikan diri ke arah kota Sukabumi sementara itu Kapolsek Lembur Situ AKP Agus Suherman saat ditemui oleh awak media di lokasi mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi serta CCTV yang ada di lokasi kita doakan, mudah-mudahan para pelaku, para kerombolan ini segera kita bisa amankan karena kita dari jajaran masih melakukan penyelidikan mudah-mudahan kita doakan bersama segera ketangkap dari kejadian ini polisi melakukan langkah penyelidikan dan terus mendalami untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap pedagang nasi goreng dan seorang pelajar serta perusahaan gerobak milik pedagang gorengan dari kecamatan Lembur Situ, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih